Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini ada cuplikan video bersama Kiai Haji Ahmad Isham Syafaat Beliau dari Pondok Tok Agung Dalam pemaparan beliau Beliau mengatakan Ulama-ulama Jawa Ulama-ulama Nusantara Ini luar biasa Cuma ulama-ulama Nusantara ini Tidak menonjolkan kehebatannya Lebih mengedepankan akhlak ketawa duanya Nah kita dengarkan bareng-bareng Penginginan ini ku nembi antem pameran buku Karangannya yai mahkut remas Karangannya kiai eksan jampes Karangannya kiai khalil bangkalan Yai yabih pun kelumpu agen Ternyata karangannya ulama-ulama Jawa Luar biasa Nambi pameran tak mencetak lakbar Surabaya Karangannya kiai khalil bangkalan Yang dikata Kenapa? Minhajul kawin itu Tapi dikataan kiai mahkut remas Ini ku Petang jilid Sementa ini Masya Allah Tapi ulama-ulama Jawa ini luar biasa Luh Kaya ngeteniki Imam Ghazali Sing kaya ngeteniki Karangannya sing luar biasa Dipun teliti-teliti Ini ku Pasti Katahan Karangannya Kiai Nawawi Banten Imam Ghazali ini Karangannya sekitar Tiga ngatus Karangan Tiga ngatusan seket Kiai Nawawi Banten Sekitar kurang lebih Empat ratus Karangan Jadi ngelamat Jawa Jadi apa yang disampaikan Oleh Gai Haji Ahmad Isyam Safaat Lok Agung Ya Ini menarik Sebagai Renungan Sebagai iktibar Buat kita semua Ternyata Leluhur-leluhur kita Leluhur-leluhur Nusantara Ini luar biasa Banyak sekali Karangan-karangan Beliau-beliau Seperti Syah Nawawi Al Bantani Yang sangat Banyak Mengarang Kitab-kitab Sampai Dari keterangan Gai Haji Ahmad Isyam Safaat Lok Agung ini Kita semua Tentu Tidak asing Dengan Imam Al Ghazali Yang mengarang Kitab Ihya Dan beliau Termasuk Pengarang Yang aktif Banyak Karangan-karangan Beliau Dari Pemaparan Gai Haji Ahmad Isyam Safaat Lok Agung Ini Ini masih kalah Imam Al Ghazali Karangannya Bukan keilmuannya Karangannya Dengan Syah Nawawi Al Bantani Kalau Imam Al Ghazali Itu sekitar 350-an Kitab Yang ditaklif Beliau Dikarang Beliau Kalau Syah Nawawi Al Bantani Ini 400-an Nah ini Kita Patut berbangga Kita Patut berbangga Mempunyai Leluhur-leluhur Yang luar biasa Dan Karangan-karangan Ulama-ulama Nusantara Ini Diakui Di dunia Pesantren Di dunia Islam Dunia Berbeda Dengan Karangannya Kabib-Kabib Dobolowi Isinya Halu Isinya Khurafat Dungeng-dungeng Yang gak jelas Makanya Ada yang Mengatakan Ada salah satu Kabib Yang dinilai Itu Halu Nah memang Ada Salah satu Ulama Memberikan Penilaian Seperti itu Ya contoh Di dalam Kitab-kitabnya Itu Ada Seorang Kabib Yang bisa Menolong Ibunya Sebelum Dia lahir Ceritanya Ibunya Itu Jalan-jalan Di pasar Habis Belanja Terus pulang Melewati Hutan Dijegat oleh Preman Kalau sekarang Istilahnya Preman Dan mau Diperkosa Tiba-tiba Muncullah Seorang Pemuda Yang Tampan Menolong Berjalannya Waktu Cewek Tersebut Belum Nikah Dari Kisahnya Ibu Itu Nikah Terus Baru Punya Anak Dan Anaknya Itu Seorang Kabib Gitu Ceritanya Dan Anaknya Itu Ngomong Bu Dulu Yang Menolong Jenengan Adalah Saya Waktu Ibu Masih Gadis Luar biasa Kan Luar biasa Cerita-cerita Mereka Belum Lagi Ajaran-ajaran Ngaji Dengan Kabib Bodoh Satu Itu Lebih Mulia Lebih Afdol Dibandingkan Dengan Ngaji Kiai 70 Yang Alim Tentu Ini Tidak Sesuai Dengan Ajaran Islam Bagaimana Mungkin Kebodohan Mengalahkan 70 Kali Lipat Kengaliman Ini Kan Tidak Logis Ya Sama Dengan Kisah-kisah Yang Dibangun Oleh Kabib Dobolowi Itu Makanya Kitab-kitab Kabib Dobolowi Ya Untuk Internal Mereka Saja Seumawa Dipublishkan Di Dunia Mungkin Banyak Yang Mengeca Menolak Karena Baunya Itu Bau Khorofat Ajarannya Ajarannya Itu Nyeleneh Nyeleneh Nah Ya Tentu Ini Menimbulkan Masalah Karena Agama Ini Advinun Nasihah Agama Itu Nasihat Tentu Nasihat Itu Harus Sesuai Dengan Logika Bagaimana Mungkin Orang Yang Belum Lahir Bisa Menolong Orang Yang Ibunya Bagaimana Itu Lucu Ini Denalar Selesai Selesai Tidak Guto Belum Lagi Ajaran Ajaran Yang Katanya Fageh Mokotam Mi'rod 70 Kali Nah Makanya Kei Haji Hashim Asyari Mu'asis Jamiah Nahdodun Ulama Di Dalam Kitab Risalah Ahli Sunnah Waljamaah Menghukumi Kufur Orang Yang Mengaku Bisa Mi'rod Orang Yang Mengaku Bisa Duduk Bareng Dengan Allah Orang Yang Mengaku Bisa Berbicara Dengan Allah Nah Fakot Kafaro Kufur Orang Orang Yang Seperti Itu Nah Dari Keterangan Keterangan Yang Kita Dapati Tentu Kita Bisa Menarik Kesimpulan Banyaknya Doktrin-doktrin Halo Khurafat Nah Ini Membuktikan Bahwa Mereka Itu Memang Biar Diakui Selalu Mengunggulkan Golongan Mereka Saja Kitabnya Itu Isinya Mengunggulkan Golongan Mereka Saja Termasuk Ceramah-ceramah Selalu Mengunggulkan Golongan Mereka Bahkan Mereka Tidak Segan-segan Menghina Mencacimaki Golongan Yang Lain Nah Ini Sesuai Dengan Fakta Yang Terjadi Yang Selama Ini Kita Ketahui Tentu Ini Menarik Kesimpulan Kita Semua Oh Berarti Mereka Itu Mau Menghigimuni Semuanya Biar Orang-orang Itu Menganggap Yang Berhak Mengaku Cucu Nabi Itu Golongan Mereka Saja Para Kabib Yang Ampul Itu Golongan Para Kabib Saja Belum Lahir Bisa Menolong Ibunya Kan Lujuh Terus Mikrot 70 Kali Baginda Nabi Saja Mikrot Satu Kali Ini Sampai 70 Kali Ini Jadi Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Kiai Dari Blok Agung Kiai Haji Ahmad Isham Syafaat Kita Harus Berbangka Mempunyai Leluhur Yang Luar Biasa Aktif Mengarang Kitab Dan Diakui Kengalimah Kesuhutannya Kewaroannya Dan Keampuannya Diakui Bukan Hanya Ngalim Dalam Bidang Fan-fan Ilmu Fikih Fan-fan Ilmu Yang Lain Hikmah Juga Diakui Dan Ini Suatu Kebanggaan Karangannya Itu Luar Biasa Contoh Tadi Syek Nawawi Al-Bantani Itu Pengarang Mualif Kitab Yang Sangat Aktif Karangan Beliau Itu Sekitar 400 Imam Pak Loh Zali Itu 350 Dari Sekitarangannya Imam Al-Qusali Masih Banyakan Syekh Nawawi Al-Bantani Nah kami Tidak Membanding-bandingkan Cuma Ini Sebagai Penyemangat Buat Kita Semua Kita Harus Berbangga Dengan Leluhur Kita Yang Luar Biasa Syekh Mahfud Termasi Harus Berbangga Jangan Mengumpulkan Kabib Saja Kita Lupa Bahwa Leluhur Kita Luar Biasa Juga Terima Kasih Tetap NKRI Harga Mati Lusantara Milik Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh